Oke kali ini saya akan membahas tentang tiktos yang tidak berfungsi sehingga HF dari mesin elas ini tidak keluar ya atau tidak bisa untuk mengelas Hai kita akan coba lihat seperti apa kerusakan dari tiktos yang suitnya tidak berfungsi ya di mesin lastik multi pro yang tipe tic200 ASA Oke kita rangkaian dulu untuk mesinnya ini tiktosnya ini untuk suite HFnya Hai dan ini untuk airplane dari sini ya hai 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 eh ketika kita pencet suit ini 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 tidak ada api ya tidak ada respon dari tiktosnya jadi HFnya ini tidak berfungsi atau tidak sudah keluar api Hai yang pertama yang kita harus cek ya Hai itu kita harus tes dulu di output sini Hai output dari HFnya di sini dengan menggunakan suite ya Hai suite tos yang sudah dimodif ya ini udah dimodif untuk ngetes ya ini hanya digunakan untuk tes saja Hai ke-7 ini Hai dengan kabel dan Hai suite ya ini yang bisa masuk ke mesin Hai colokan ini saya akan masukkan ke mesin di mesin lastik 200 ASA ini Hai saya akan colok disini Hai dan saya coba untuk suite nya ya Hai nah dengan menggunakan suit ini ini Hai ini HFnya keluar ya Hai ini keluar ya Hai jadi ketika Ayo kita mengelas Hai dengan menggunakan suit ini ini nggak bisa ya tapi dengan menggunakan suit yang ini 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 akan bisa hai 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 jadi permasalahannya itu ada di suit dari tiktos ini yang bermasalah ini harus dibuka Hai 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 jadi intinya pada suit ini rusak ya suit ini rusak kita harus buka Hai terlebih dahulu suitnya Hai 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 suite yang di tos ini kita harus ganti dengan menggunakan suite yang baru karena ini tidak berfungsi di dalamnya itu tidak bisa koneksi ketika dipencet ketika kita pencet ini api itu tidak keluar jadi kita harus ganti dengan suite yang baru ini suite yang baru dengan kapasitas 3 ampere kita akan solder di bagian sini kita akan sambung karena dengan menggunakan suite yang cadangan ini yang testing ini ini api bisa keluar ini bisa keluar jadi kalau kita pencet ini api itu bisa keluar oke kita repair dulu untuk suite ini supaya bisa berfungsi dengan normal oke setelah kita solder ini kita sudah masukin ini sudah solder sudah diganti dengan suite yang baru ini suite yang rusaknya ini ini sudah saya ganti ya ini sudah tidak koneksi kita pasang kembali di body body tosnya untuk sementara kita tidak ikat dulu kita coba secara manual disini oke ini sudah bisa jadi jadi permasalahannya hanya di suite ini sehingga HF di mesinnya itu tidak terkoneksi dan tidak mengeluarkan api di pengelasan tic jadi disini itu sangat berfungsi sekali yang suite ini jadi harus dipastikan ini benar-benar berfungsi dengan baik ya supaya mesinnya itu berfungsi dengan normal mesin lastik ini secara fungsi itu bisa berfungsi di tic atau di NMA disini ya jadi pengelasan di elektroda dan pengelasan di tic ini untuk ampernya amper dari mesinnya sedangkan ini untuk gas pada pengelasan pengaturannya bisa lebih banyak atau lebih sedikit gas dan proses stik itu air clampnya itu ada di plus dan mesin ini menggunakan aksesori stik yang WP17 dengan kapasitasnya sekitar 200 ampere 200 ampere jadi mungkin itu aja perusahaan yang terjadi pada mesin lastik di tic 200 ASA multi pro yang expert kapasitas 450 watt yang berusahaan di yang di